Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya benod mau berbagi resep brownies kukus nah bagaimana cara pembuatannya resepnya kalian tonton terus videonya hingga sampai selesai ya brownies kukus ini sangat cocok banget nih buat cemilan di rumah atau menemani kopi teh di saat musim hujan atau di saat nyantai kalian bisa cobain di rumah dan ini bisa banget di hari kuk cocok juga untuk dijualan dan tonton terus videonya ya hingga sampai selesai check it out Oke ini semua bahannya ada tepung terigu 8,5 sdm kemudian ada telur 4 butir dan gula pasir 7,5 sdm makan coklat batang 65 gram ini udah aku sisir-sisir ya dan coklat bubuk 35 gram minyak goreng 120 ml baking powder setengah sendok teh kemudian sp1 sendok teh dan panili 1 sendok teh ini satu bungkus kecil kecil seperti ini dan susu kental manis coklat 2 bungkus Oke pertama-tama disini aku mau panasin air cukupnya untuk melelehkan coklat batang yang sudah sisir tadi ya ini aku taruh mangkuk stainless seperti ini aku taruh coklat batang yang sudah disisir tadi ke dalam mangkuk di atas air yang direbus seperti ini ini sampai meleleh ya sobat sepnodi setelah itu aku tuangkan minyak sayur ke dalam coklat yang sedang mencair seperti ini dan tinggal diaduk-aduk aja hingga sampai merata nah kira-kira sini ya sobat sepnodi ini udah pas kemudian aku mau saring dulu ini tepung terigunya aku masukin kemudian coklat bubuknya dan baking powder aku masukin setelah itu panili juga aku masukin ya satu bungkus ini aku habiskan oke setelah itu ini aku aduk-aduk seperti ini hingga sampai dia merata kemudian aku ayak ya aku saring maksudnya seperti ini ke dalam wadah mangkuk oke ini semua udah tersaring segini ya udah cukup ya sobat sepnodi dan aku siapkan kukusan panci kukus dan aku didihkan dulu airnya untuk siap mengukus nanti ini aku pecahkan telur sebanyak 4 butir ya untuk telur ayamnya diusahakan telur ayam yang baru yang masih bagus jangan sampai pakai yang di kulkas ya terus ini aku tuangkan gula pasirnya kemudian SP oke saatnya disini aku mau mixer mixer hingga sampai dia mengembang sampai berwarna putih berbuih-buih putih gitu ya sobat sepnodi mixer hingga sampai dia warna putih mixer terus hingga sampai mengembang nah segini ya sobat sepnodi kemudian aku masukin tepung yang sudah disaring tadi tepung dan coklat bubuk ini sudah aku masukin semua tinggal nanti coklat yang cairnya ya ini aku mau satuin dulu mixer lagi hingga sampai merata mixer terus hingga tercampur merata nah saatnya disini aku mau masukin coklat batang yang sudah mencair tadi ya dengan minyak sayur saatnya aku mixer kembali hingga sampai tercampur merata nah segini cukup ya ini udah tercampur merata aku matikan mixernya kemudian aku bagi menjadi dua mangkuk sedang seperti ini ini aku bagi dulu untuk menjadi dua bagian nanti untuk mangkuk yang kecilnya juga aku bagi menjadi satu mangkuk kecil lagi jadi tiga mangkuk ya nanti semuanya oke segini udah dua mangkuk dan kemudian mangkuk kecilnya ini aku tambahkan sedikit aja untuk pelapis setengahnya nanti dan aku tambahkan susu kental manis coklat yang dua bungkus tadi ini udah aku habiskan ya untuk ke mangkuk yang kecil seperti ini sebagai pelapis setengahnya nanti ini aku tuangkan ke dalam loyang yang mangkuk pertama kemudian aku hentakan ini loyang ukuran 16 ya kemudian aku kukus sekitar lima menit setelah lima menit aku buka kembali dan aku tuangkan adonan yang mangkuk yang sedang yang ketiga ya ini untuk bagian tengahnya kemudian aku kukus lima menit kembali dan aku buka setelah itu aku tuangkan adonan yang mangkuk yang sedang yang ketiga ya ini untuk yang terakhir setelah itu aku tutup kembali dan ini udah matang setelah lima menit juga jadi total 15 menit untuk dalam pengukusan selama pengukusan ya nah ini udah matang tinggal aku taruh ke tangan seperti ini nah ini dia ya sobat sebroni brownies kukusnya udah siap untuk kita nikmati dan ini enak banget ya soalnya bisa cobain resepnya ya dan ini gampang banget cara pembuatannya dan tentunya ini enak banget buat teman kopi dan teh terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye